Alhamdulillahi lazi arsala bilhuda wa dinilhaq. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikala abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Bapak Rusnoto, Magister Kesehatan Epidemiologi, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Ibu Nur Khalifa, Sarjana Sayang Terapan, Magister Kesehatan, Selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus, peserta jajarannya, serta Bapak Ibu semua, peserta webinar pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Kudus yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir jaman. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 November tahun 2021, yang bertepatan dengan 10 Robiul akhir, 1442 Hijriah, acara webinar pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Kudus Pada tahun 2021, kita buka dengan becaan bersemala bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada webinar hari ini, pembicaranya dari Bapak-Bapak semua ya, ada yang dari dosen farmasi, ada yang dosen akuntansi, kemudian ada yang dosen Pak Ediwebowo, dosen keperawatan. Bagaimana Bapak-Bapak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Nanti kita bisa berbagi ilmu-ilmu yang panjenengan bagi untuk pada webinar hari ini. Semoga nanti kita bisa belajar bareng di webinar hari ini. Baik, untuk pembicara pertama, saya nanti berikan kesempatan kepada Bapak Firen Ramadhan. Assalamualaikum Pak Firen. Waalaikumsalam. Baik, Pak Firen nanti akan tema pada webinar hari ini adalah Medical Herbal dan Manajemen Kefarmasian. Nanti Pak Firen akan membahas tentang tema Kontribusi Tribun Nabawi berbasis herban dalam dunia kefarmasian. Nanti Bapak-Ibu peserta webinar bisa memberikan diskusinya atau pertanyaannya ke Pak Firen. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu untuk kurikulum VT-nya. Terima kasih. Ini untuk kurikulum VT Pak Firen, nama lengkap, AVT Firen Ramadhan, Manchester Klinik Farmasi, kemudian NIDN-nya 06-01-03-9403. Kemudian beliau tempat tanggal lahirnya di Batam. Wah jauh ya Pak ya, di Batam. 1 Maret 1994. Ini insya Allah nanti segentar lagi jabatan fungsionalnya segera turun ya Pak Firen ya. Insya Allah ya. Kemudian untuk rakyat pendidikannya, beliau S1 lulus tahun 2016. Ini Pak Firen masih muda banget ya. 2016 lulus S1 di Universitas Islam Indonesia dengan program studi farmasi. Kemudian melanjutkan studi 2018 yaitu di profesi pendidikan apotekar ya. Kemudian di perguruan tinggi yang sama. Kemudian melanjutkan tahun 2020 ini ya. Berarti baru tahun kemarin beliau meluluskan sarjana magisternya di Universitas Gajah Mada untuk farmasi klinik. Baik. Itu ini ada beberapa pelatihan fungsionalnya ya. Luar biasa sekali. Dan ini tahunnya juga masih baru-baru. Oke, itu adalah untuk kurikulum VT-nya dari Pak Firen. Kemudian saya silahkan untuk Pak Firen untuk mempresentasikan materi webinarnya dengan judul Kontribusi Tribun Nabawi berbasis herbal dalam dunia keparmasian. Munggu, saya berikan waktu 15 menit untuk presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sukasih yang menjadi moderator pada hari ini memberikan kesempatan pada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita pajakkan atas kegagiran Allah SWT. Karena berkata rahmat dan karunianya, pada hari selasa yang berbahagia ini, saya, Firen Ramadan, diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat Universitas Muhammadiyah Kudus, seri ke-21. Yang saya hormati, Bapak Rektor berserta Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati, Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kudus, para hadirin yang berbahagia, serta para adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ada pun judul pengabdian masyarakat. Dari saya, saya akan mengupas terkait dengan kontribusi Ibu Nabawi berbasis hermbal dalam dunia kefarmasian. Sama-sama kita ketahui bahwa dunia pengobatan sejak dulu, sejatinya berjalan seiringan dengan kehidupan umat manusia. Kita sebagai manusia, tentu sangat akrab dengan yang dinamakan penyakit. Baik itu penyakit ringan, hingga penyakit yang cukup berat. Namun, karena kita diberikan akal oleh Allah SWT, maka kita akan terus mencoba beradaptasi bagaimana untuk memecahkan suatu permasalahan penyakit tersebut dengan menggunakan beberapa metode-metode, seperti yang kita ketahui metode yang pengobatan berasal dari bahan-bahan alam, bahan sintetik, maupun metode-metode alternatif yang lain seperti pijat. bekam hidroterapi maupun hipnoterapi. Maka dari itu, sampai saat ini, terutama di zaman pandemi saat ini, kita sering juga mendengar beberapa pengobatan-pengobatan yang terutama berkaitan dengan pengobatan verbal. Sama-sama kita ketahui juga bahwa di belahan dunia, kita mendengar rempah-rempah Cina, rempah-rempah India, yang sangat menjamur, terutama juga di negara Indonesia. Apakah benar nih, rempah-rempah Cina ini berkhasiat aman untuk kita konsumsi? Bagaimana dengan rempah-rempah India? Atau rempah-rempah Korea juga sekarang sudah banyak menjamur di negara kita. Salah satu contohnya saya sebutkan di sini ada snack eats untuk katal-katal yang memang sudah boleh digunakan. Dan obat batuk, obat batuk ibu dan anak ini juga merupakan ramuan-ramuan dari bangsa Cina. Namun apakah Cina menjadi tonggak pertama penemuan obat-obatan herbal? Mari kita pupas pesan. Golden Periods of the Arab Science Ternyata di masa kejayaan Islam yaitu sekitar abad ke-9 hingga ke-13. Sebenarnya di pertengahan abad ke-7 sudah mulai pengobatan Islam itu dikenal. Namun memang pada puncaknya diawali dengan pada abad ke-9. pengobatan Islam atau juga dikenal dengan pengobatan Arab yang awal mulainya juga terdapat pengaruh dari bangsa-bangsa Yunani. Negara Maghrib seperti Maroko, Mesir di Afrika, Irak, India merupakan negara-negara yang memang berperan penting dalam penyebaran Islamic Medicine. Pengobatan Islami berkembang di saat periode Golden Age periode Golden Age tadi. Setelah runtuhnya kekuasaan yang berpusat di Arab namun pengobatan Islam tidak runtuh. Justru diambil alih dan dilanjutkan oleh bangsa Turki yang diperluas ke wilayah Eropa. Terutama sampai kepada negara yang sama-sama kita ketahui sekarang negara Bosnia Herzegovina. Berapakan salah satu tempat muara dari herbal medicine sendiri. Awal mula sebenarnya saat dulu pengobatan-pengobatan ini memang digunakan oleh orang-orang yang percaya terhadap pengobatan spiritual awalnya. Mengkonsultasikan masalah-masalah seperti infertilitas, impotensi, diabetes, obesitas, ekolepsi, dan psikomatik. Namun memang belum secara ilmiah dapat dibuktikan. Sehingga memang saat itu kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad membuat metode pengobatan Rasulullah yang kita kenal dengan Amatibun Nabawi. Yang sampai saat ini ternyata itu semua memang terbukti secara ilmiah. Berikut merupakan perkembangan pengobatan Islam didasarkan pada empat sumber. Pertama ada dari pre-Islamic Arabic, Arab Islamic Medicine, Greco-Arab and Islamic Medicine, hingga traditional Arabic medicine. Pada priori pre-Islamic Arabic, kita ketahui tadi, dukun-dukun justru banyak berkembang di sini. Pertama dari Persian dan Mesopotamia. Namun saat Rasulullah hadir, beliau memperkenalkan. Beliau menjadi surita Allah dan kita bahwa ada yang dinamakan metode pengobatan Rasulullah sendiri. Kita ketahui bahwa pengobatan metode Tibun Nabawi sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah obat alamiah, obat ilahiyah, dan kombinasi antara keduanya. Pada hari ini kita akan fokus berbicara tentang obat-obat alamiah. Dan di sini untuk di Greco-Arab and Islamic Medicine, bangsa atau cendikiawan muslim telah berusaha untuk menyebarkan pengobatan-pengobatan islami tersebut, sehingga muncullah yang dinamakan herbal medicine maupun non-herbal medicine dari tradisional Arab. Ini adalah beberapa contoh Tibun Nabawi, ada Mictisel, Tigelesa Tifa atau kita kenal dengan Hambatus Sauda. Ada air zam-zam, madu, kurma, anggur, gelima, kuah tin, bidara, jintan hitam, zaitun, jahe, labu, dan isam. dari beberapa sumber bahan alam ini sampai saat ini banyak sekali para peneliti-peneliti peneliti internasional hingga peneliti yang ada di Indonesia ikut mengembangkan bagaimana proses pembuatan, bagaimana efektivitas dari bahan-bahan alam yang disebutkan Rasulullah di sini. Perkembangan herbal medicine ini sebenarnya muncul dari awal sebuah keyakinan cendikiawan muslim bahwa belief that God creates a cure in nature for every exciting disease has led to the development of parmakronosi. Ternyata memang Tuhan telah menyediakan obat untuk dari suatu penyakit dan saat ini memang perkembangannya dari dulu sudah diketahui bahwa parmakronosi yang berasal dari bahan-bahan alam. Ini merupakan salah satu bukti bukti nyata bahwa literatur buku dari cendikiawan cendikiawan muslim itu memang sudah awalnya ada. Salah satunya ada The Materia Medica yang berisi bagaimana suatu tumbuhan memiliki efektivitas farmakologis terhadap suatu penyakit. Ada juga saat itu yang dinamakan medieval arabic medicine. Salah satu contoh cendikiawan muslim saya sebutkan di sini ada Al-Biruni beliau sudah mampu menghasilkan buku Syadana Fitib beliau juga yang mengumpulkan bagaimana suatu pengobatan rangkuman-rangkuman pengobatan yang telah memiliki efektivitas secara nyata. Dan ini beberapa buku juga dari cendikiawan cendikiawan muslim seperti formulasi kompendia material medika oleh Jabir bin Hayyan ilmu-ilmu toksikologi dari Hunain bin Ishak medicinal herb dari Rabi Moses bin Maimun botani farmasi dari Ibnu Al-Baytar pharmaceutical dari Abu Qasim Al-Zahrawi Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya saintis cendikiawan muslim yang menjadi tonggak pertama penemuan-penemuan keilmuan dari pengobatan. Berbicara tentang obat tradisional tentu kita harus merujuk dari yang dikatakan oleh WHO untuk WHO obat tradisional adalah obat asli di suatu negara yang digunakan secara turun-temurun dan telah terbukti aman serta berhasil. Ingat, aman dan berhasil. Ternyata negara kita Indonesia merupakan gudang terbesar herbal di dunia. Terdapat 75 persen tumbuhan-tumbuhan kita mampu menghasilkan efektivitas dalam suatu penyakit. diikuti juga dengan negara China, Korea, dan India. Namun, yang menjadi tantangan kita saat ini adalah apakah kita bisa dan mampu mengolahnya? Apakah kita bisa dan mampu membuktikannya? saya yakin mahasiswa, adik-adik saya, teman-teman saya, dunia farmasi mampu untuk melakukan ini. Menurut Al-Sara Al-Rawi dan Michael D. Fetters pada tahun 2012, kelompok besar pengobatan berdasarkan historinya ada enam tradisional Chinese medicine, Ayurveda medicine dari India, Greco-Arab, campuran Arab dan Yunani, ada Yunani medicine sendiri, Islamic medicine hingga Tibun Nabawi. Ini merupakan salah satu artikel melitian bahwa Chinese herbal yang diterima oleh pengobatan Islam. Beberapa bahannya ada di sini. Dan ini tradisional Arabic dan Islamic medicine. Kita ketahui bahwa memang pengaruh besar dari metode Tibun Nabawi atau dari metode Rasulullah sangat berpengaruh hingga kebelahan dunia. Ada medical herbs seperti teh-teh herbal. Ada juga pengobatan bagaimana dengan program diet di sini. Berkuasa, madu, air, zam-zam, hambatu saudah. Lalu ada mind body therapy, doa dan zikir bagi kita umat muslim. Spiritual healing seperti adanya rukiah maupun terapi-terapi yang lain seperti hipnoterapi, hidroterapi, bekam, dan lain-lainnya. dan ini beberapa tumbuhan bahan alam yang memang kita bisa manfaatkan. Mungkin bagi mahasiswa bisa membedakan yang mana Latin name, English name, dari family, maupun family, maupun Arabic name-nya. Ternyata dari bahan-bahan herbal juga banyak digunakan sebagai penanganan terhadap sebuah keracunan atau ilmu-ilmu psikologi. Mungkin dari bahan-bahan timbal, kita bisa menggunakan apium, dari bahan-bahan keracunan merkuri, kita bisa menggunakan, sering kita kenal dengan sarsa parila, minuman sarsa parila, ataupun besi, kita bisa gunakan rosa ekstrak dari micromerial fruticosa. Ini biasanya tumbuhan yang memang hidup di Mediterania Timur. Hari ini saya ingin juga berfokus kepada salah satu tanaman buah bahan alam yang memang sering kita jumpai, yaitu labu kuning. Atau dalam English name-nya kerge, dan dalam bahasa latinnya kita kenal dengan kukurbita pepo. Sebenarnya ada lima jenis labu, mohon maaf ini labu yang umum dikenal. Ada kukurbita maksima, visifolia, mixta, oskata, dan pepo. Ternyata di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia. Saya bisa merujuk ke sana bahwa banyak tanaman dan tumbuhan yang memang asli dari tumbuhan Indonesia dapat untuk mengobati dislepedemia, diabetes, hipertensi, hiperurizemia, herbal untuk analgetik dan anti-peritik, obesitas, anorexia, dioretik, anti-emitik, dan lain-lain. Namun, tantangan bagi kita juga apakah memang sesuai dengan dosis, dengan tujuan penggunaan, apakah memang terbukti aman ataupun efektivitasnya. Dari penelitian Ibrahim Azharpur tentang study medicinal plants in Holy Quran, banyak. Ada beberapa seperti mana onion, bawang putih, bawang merah, garlic, ada juga dari kampor atau kapur, ada juga ketimun, dan ini labu. Beliau juga menyebutkan bahwa labu, merupakan pengobatan yang berasal dari metode Rasulullah Tibur Nabawi. Kita melihat atau merujuk dari Al-Quran di surah As-Safaat ayat 145 sampai 146 menyebutkan panambadnahu bil'arai wahu wassakim wa ambadna alaihi syajaratam niyaktin kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit dan kami tumbuhkan dia sebatang pohon dari jenis labu. Labu sendiri juga disebutkan dalam Al-Quran. Pandangan Tibur Nabawi terkait dengan labu bagaimana sifatnya yang dingin, lembab, dengan khasiat mengatasi panas dan pada pencernaan untuk demam, mengencar dahak, mengencarikan dahak, radang otak, pembangkakan telinga, dan mata hingga encom. Berikut merupakan kalsifikasi penamaan dari labu sendiri, merupakan kingdom plantae dengan genus Cucurbita, dengan spesies Cucurbita Moschata labu kuning sendiri. Bagaimana ciri dan sifatnya? Labu ini tumbuh di daratan rendah maupun dataran tinggal. Ideal antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Suhu yang diperlukan untuk tumbuh baik itu sekitar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Memiliki perawakan berbentuk semak yang tumbuh merambat ke atas. Jenis tanaman yang serumpun dengan labu kuning antara lain ada timun, semangka, melon, belewah, labu siam, pare, koyong, dan labu air. Berikut merupakan kandungan senyawa atau struktur senyawa dari labu. Kandungan senyawa yang memiliki antioksiden tinggi yang dapat memiliki permasalahan, memperbaiki permasalahan kerusakan sel akibat radikal bebas. Karbohidrat tinggi sebagai sumber energi, beta-karoten yang juga dapat sebagai memperbaiki fungsi mata atau penyakit-penyakit seperti katarat, vitamin A juga untuk kesehatan mata, daamilosa sebagai sumber gula, sumber energi, dan juga kosfor untuk memperbaiki kerusakan hidup. Dari penelitian amna alinas terasidik, bahwa memang telah dibuktikan labu yang dapat berfungsi sebagai anti-gur atau anti-jamur. dari penelitian tersebut, labu kuning telah terbukti aman, diujikan pada hewan, pada hewan uji tikus, ekstrak labu kuning diuji dengan 0,5% dan 2%, jadi memang ada dua konsentrasi yang dapat dibuktikan saat itu digunakan selama 4 hari dan mampu menghentikan pertumbuhan dari jamur. Di sini jamur jenis aspergillus flavus. Buka metanol dan air ekstrak kulit labu diuji secara in vitro untuk membutikan potensi antibakteri terhadap 8 strain bakteri. Selain jamur juga dapat menghentikan pertumbuhan dari bakteri menurut penelitian kamorodi dan kawan-kawan tahun 2014. Labu kuning juga memiliki sifat imunobudalator bagaimana pada kondisi pandemi ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan sistem imun. Dari penelitian iwatan kawan-kawan tahun 2014 menunjukkan pemberian serbuk labu jadi memang labu telah dilakukan proses yang mendapatkan serbuk 3,8 gram per kilogram berat badan dan 7,6 gram per kilogram berat badan menunjukkan efek imunostimulasi. kita juga mengetahui bahwa labu memiliki karoten karoten tersebut yang dapat meningkatkan menstimulasi dari sistem imun kita. Di sana juga meningkatkan kekebalan hewan uji dibanding kontrol. Lalu ada penyembuh luka labu juga digunakan sebagai penyembuh luka berdasarkan penelitian Bahram Sultan dan kawan-kawan tahun 2014. selain itu juga dapat digunakan sebagai anti-ulcer atau tukak lambung kita kenal sakit perut ekstra-ekstra labu juga sudah diujikan bahwa terbukti aman dan memiliki efek yang baik sebagai penyakit 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 untuk anti-hiper kolesterol juga untuk menurunkan kolesterol kita ketahui bahwa kolesterol meningkat pada saat malam hari labu ini bisa kita berikan atau kita minumkan ekstraknya pada malam hari sebagai pelembab terutama untuk kaum wanita yang sangat merawat untuk kesehatan kulit dan wajah sehingga dapat disimpulkan bahwa labu kuning ukur vitamin muskata memiliki kandungan antioksidan beta-karoten vitamin A amilosa dan fosfor labu kuning memiliki kandungan fitosterol serat dan ufa aktivitas farmakologi dari labu kuning diantaranya antifungi imunomodulator penyembuh buka anti-ulster anti-hiperkolesterol dan pelembab yang telah terbukti secara klinis ini salah satu contohnya sediaan yang sudah mengalami pengolahan dari labu ada namanya sudah beredar Indonesia syurian namun ini bukan iklan memiliki kandungan vitamin A B1 B2 B6 C E dan K mineralnya ada seng besi setelah dilakukan studi manfaat penelitian muta ganda menunjukkan efek koratif pada pembesaran prostat juga dapat untuk pelenggaran prostat mengatasi infeksi parasit dan peragangan untuk kolesterol juga menurunkan dari kolesterol cara penggunaannya dianjurkan 1-2 sendok makan per hari sebelum tidur itu juga dengan GNC pumpkin sip oil sebagai antioksidan membantu memperperotot dan jaringan ikat membantu menurunkan kolesterol komposisinya tiap kapsul mengandung 1000 miligram minyak biji labu jadi ini berbentuk kapsul yang memang di dalamnya sudah ada minyak berbentuk minyak dari biji labu cara penggunaannya satu kapsul bahan boleh bagi berikut ini rujukan yang saya ambil dan terima kasih atas kesempatan yang berikan saya selalu menggaungkan tanya obat insyaallah tanya apotekar terima kasih saya kembali kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Tiren Ramadhan luar biasa untuk materi yang sudah disampaikan hari ini yaitu tentang di mute bu di mute bu ya baik terima kasih Pak Tiren untuk materi yang sudah disampaikan luar biasa Bapak Ibu peserta webinar baik untuk yang materi pertama sudah disampaikan oleh Pak Tiren yang berkait dengan pengobatan nabali ya yaitu herbal di bidang kefarmasian tadi sudah mengungkapkan banyak sekali obat-obat herbal yang sudah disampaikan oleh Pak Tiren monggo jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin diskusikan dengan obat-obat herbal saya persilahkan boleh dibuka di awal kusti internet kumati enggak bu masih online oke baik soalnya tadi ada loading monggo Pak Tiren mohon maaf bisa di stop share screennya dulu nah baik terima kasih monggo ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau bisa di kolom chat mungkin ditunggu di kolom chat nanti di kolom chat sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti di kolom saya perserakan untuk materi yang kedua yang tidak menarik yaitu oleh Pak Bonik Maulana Assalamualaikum Pak Bonik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Bonik Sampun dipersiapkan untuk materinya baik Pak Bonik sebelum saya persilahkan saya bacakan dulu untuk kurikulum kurikulum fitennya oh iya sebentar baik Pak Bonik bisa untuk di stop dulu untuk share screennya saya bacakan dulu kurikulum fitennya dari Pak Bonik ya terima kasih ya biar nanti Bapak Ibu peserta bisa tahu Pak Bonik sebagai pembicara baik ini Bapak Ibu untuk kurikulum fitennya nama lengkapnya adalah Bonik Hedi Maulana beliau lahir pada tanggal 23 September 1978 alamatnya beliau di Jalan Ganesa nomor 1 ya kemudian disini untuk penelitiannya luar biasa ya disini beliau pada tahun 2017 ini ada Departemen Forex and Trending Australia ini luar biasa banget ya kemudian pada 2016 juga ini ada beberapa peringkasan dari aktivitas untuk ini ya oke ada support the public finance coordinator in the development of the effective public finance jadi beliau ini adalah dosen akuntansi di Universitas Muhammad Diakobus baik tidak usah lama lagi monggo saya persilahkan waktu untuk Pak Bonik mempresentasikan materinya hari ini dengan tema akuntansi manajemen persediaan opet ini kebetulan tema besarnya adalah tentang kefarmasian monggo Bapak saya persilahkan waktunya 15 menit terima kasih Ibu dan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini saya di kedengaran suara saya Bu Bapak terima kasih Bapak diberikan waktu untuk menyampaikan bahan terkait dengan akuntansi manajemen dan persediaan obat mungkin bahan saya ini lebih memboringkan karena ini lebih bersifat akuntansi bersifat lebih teknis dan beberapa hal yang menyakut perhitungan dan sebagainya memang berbeda dengan sampaikan dengan tadi Pak Firen yang lebih menarik berbicara tentang Tibu Nabawi kalau di kami mungkin teman-teman akuntansi berbicara bagaimana pengelolaan manajemen dan persediaan obat agar bisa jadi kami hanya menghitungkan agar supaya hubungannya dengan biaya dengan pengadaan dan pemeliharaan dari obat itu jadi nanti akan lebih apa namanya lebih ter mengelola manajemen persediaan obatnya oke sebentar oke ya memang di akuntansi ada salah satu materi terkait dengan inventory control artinya kita menjaga menciptakan sebuah antara persediaan persediaan ini macam-macam sih dalam hal ini obat kalau di akuntansi kami akan mencatat berbagai macam persediaan terutama dalam perusahaan manufaktur kemudian industri dan sebagainya jadi karena melakukan inventory control ini akan berhubungan dengan permintaan permintaan di sini berhubungan dengan proses produksi berhubungan dengan proses penjualan dan juga persediaan yang harus disiapkan sehingga dalam proses proses apa namanya usaha tokor bisnis dari entitas bisnis itu bisa berlangsung secara efesien dan efektif pertama juga dalam kontrol dalam hal pembiayaan karena di akuntansi akan menghitung bagaimana supaya persediaan yang kita siapkan ini benar-benar menjadi tepat waktu mungkin dalam istilahnya just in time CIT dalam ilmu manajemen di dalamnya seperti itu jadi artinya just in time ini sesuai dengan kebutuhan tidak memakan biaya kemudian pemeliharaannya juga mudah dan sebagainya kemudian tentu ini akan bermanfaat dalam proses melindungi dari kerugian artinya ketika kita memanfaatkan inventory control tentu persediaan yang kita siapkan itu sesuai jadi tidak mubazir tidak ada obat yang terbuang tidak ada obat yang rusak atau ketika ada kebutuhan obat meningkat itu bisa dipenuhi seperti itu kemudian juga memungkinkan pembelian dalam jumlah besar karena kita tahu bahwa ada istilahnya mungkin teman-teman apotekar lebih memahami tentang farma ekonomi farmakologi ekonomi bagaimana obat ini mana obat obat yang kacang goreng istilahnya kemudian obat yang memang harus disiapkan ada mana obat yang harus tidak perlu di stok dengan banyak kemudian juga minimalkan waktu tunggu dalam memperoleh obat kemudian meningkatkan efisiensi transportasi dan mengantisipasi situasi musiman jadi inventory control ini lebih mengarah pada sisi kemanajemen inventory-nya kemudian ini yang menjadi indikator bahwa efisiensi pengendalian di inventory control pertama adalah memang harus ada ketepatan perencanaan jadi melihat satu item obat dalam perencanaan dengan jumlah barang dan item sebut dalam kondisi pemakaiannya seperti apa kemudian juga ada kecukupan obat ini kecukupan obat tadi jumlah obat yang menunjukkan antisipasi namanya stok obat yang tersedia kemudian ada stok berlebih stok ini harus disiapkan misalnya untuk kecukupan obat dalam rentang waktu 18 bulan atau kurang dari itu kemudian ada stok kosong dimana jumlah stok ini diharapkan sampai mendekati stok akhir stok 0 misalnya stok mati juga kemudian ada perputaran dari modal put over dari selama satu tahun jadi ini lebih mengarah mungkin pemanfaatan inventory control ini bagi teman-teman apoteker nanti misalnya dalam mengelola apoteknya dari sisi manajemennya kemudian apa yang menjadi problem pengendalian persediaan biasanya itu adalah kalau terkait dengan farmakologi atau farmasi saya mungkin mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang saya gunakan tidak cocok tapi maksudnya adalah memiliki makna tentang obat dan farmasi misalnya berapa banyak suatu item atau obat yang dipesan dalam suatu waktu kemudian kapan dilakukannya pesanan ulang terhadap item tersebut kemudian yang mana dari item-item obat itu perlu dilakukan pengawasannya nah problem-problem persediaan inilah yang dari sisi kefarmasian menjadi bagai titik tolak untuk pengendalian dari persediaan kemudian masalah pengendalian persediaannya apalagi misalnya yaitu misalnya biaya penyimpanan misalnya holding cost atau caring cost kemudian biaya pemesanan bisa jadi ketika pesan itu ada penambahan biaya karena ada penjaga kualitas kemudian ada biaya penyiapan dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan misalnya kalau kekurangan bahan mungkin bisa ngambil tempat lain nah ini akan menimbulkan biaya baru ada yang bocor ini ya sebentar kemudian model-model pengendalian persediaan ini ada dua model yaitu sistem periodik sistem periodik dikenal dengan sistem interval atau interval pasti fix interval sistem ada sistem waktu time kemudian juga ada AOE economic order interval mungkin ini juga dipelajari di teman-teman di farmasi atau di kesehatan lainnya kemudian ada sistem perpetual yaitu sistem dengan kuantitas pasti sistem kualitas atau economic order quantity AOQ kemudian level inventory ini ke masing-masing barang dilakukan secara kontinu dan pada stok turun di bawah level maka reorder sudah direncanakan dan pemesanan dimulai jadi ekonomi reorder ini mungkin teman-teman di apoteker melakukan hal ini kapan harus reorder kapan harus indikasi harus obat ini sudah mau habis dan sebagainya baik dari sisi waktu maupun ke pemakaian ini yang menjadi concernnya di akutansi sebenarnya jadi tentu kita melihat bagaimana hubungan biaya pemakaian dan item persediaan mungkin grafis ini juga bisa dijadikan bagi kami bagi teman-teman di akutansi bahan skripsi yang menarik pertama untuk akutansi kesehatan melihat bagaimana pola biaya pemakaian dan item persediaan di mungkin di puskesmas atau di rumah sakit atau di apotek-apotek kemudian bisa memberikan gambaran bahwa hubungan biaya dan pemakaian pemakaiannya dan item persediaan itu misalnya kalau di daerah kudus akan seperti apa kemudian di daerah lain seperti apa artinya bisa berdasarkan geografis pun bisa artinya kita lihat kecenderungannya dan ini bisa sebenarnya dari sisi pengambil keputusan terutama mungkin digunakan untuk perusahaan farmasi untuk melihat bagaimana hubungan antara obat yang harus disediakan dan biaya yang ditawarkan kepada pusat-pusat tadi misalnya puskesmas atau untuk pengadaan ya pengadaan obat kemudian disini juga ada namanya sistem analisis better control atau ABC mungkin sudah sudah mendengar ini kita untuk melihat kira-kira frekuensi pemesanan dan menentukan prioritas personal berdasarkan nilai dan harga obat jadi kita lihat prioritasnya sama nilai harga obatnya kemudian ada alokasi anggaran ini ternyata mungkin untuk sebagian kecil obat atau hanya obat-obat besar sehingga ini juga akan mempengaruhi pada proses persiapan pembekalan perbekalan farmasi jadi misalnya ada obat A, B, dan C kita urutkan nah ini dilihat dari sisi apa namanya untuk pemakaian dari sisi harga dan kemudian inilah yang akan dilakukan mekanisme analisis di dalamnya untuk contohnya nanti ada di artikel yang lain nanti bisa kami share jadi ini bisa menggunakan apa namanya sebagai apa namanya metode yang digunakan untuk memastikan antara biaya pemakaian pemakaian dan tersediaan nah contohnya di grafis ini misalnya di obat jenis kelas A ini pesanannya pun kelas C karena biayanya rendah dan item persediaannya bisa lebih banyak disana ini grafis yang digunakan untuk sistem ABC kemudian ada lagi digabung lebih extend lagi maksudnya diperluas lagi ABC ini dengan menggunakan ABC indeks kritis jadi obat dikelompokkan menggunakan nilai kritis dari obat yang dibuat berdasarkan efek terapi atau manfaat terapetik obat terhadap kesehatan pasien dengan mempertimbangkan efisiensi dan penggunaan dana yang ada menurut risetnya Suciati tahun 2006 kemudian analisis ABC kritis ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan menggunakan obat atau perbekalan yang digunakan berdasarkan dampak terhadap kesehatannya jadi ini lebih dalam lebih dalam lagi bukan sekedar melihat dari biaya dan kesediaan tapi melihat dari efek atau dampak dari obat itu terhadap pasien seperti apa sehingga ini disusunlah namanya analisis ABC indeks kritis nah ini mungkin bisa juga jadi bahan penelitian juga nanti kalau bagaimana melihat mungkin ada ABC indeks kritis mungkin ditambah kebaruannya lagi penelitiannya untuk melihat analisis ABC atau inventory pengendalian inventory kontrol ini nah ini salah satu langkahnya yaitu menilai menghitung nilai pakainya kemudian menghitung nilai investasinya kemudian menentukan nilai kritis obat kemudian menentukan nilai indeks kritis obat tersebut dan mengelompokkan dalam kelompok ABC sesuai dengan kriteria jadi ini langkah-langkahnya secara umum bagaimana untuk menggunakan model ABC indeks kritis kemudian yang berikutnya adalah dengan model ekonomi order kuantiti tadi saya sampaikan model ini berdasarkan pesanan persediaan yang meminumumkan biaya pesanan dan biaya penyimpanan jadi ini istilahnya sederhananya di kita perencanaannya ini sudah pas jadi ketika misalnya persediaan obat tinggal sekian maka pesanan pun dilakukan jadi memang dalam tujuan meminimalkan biaya pemesanan jadi EOK merupakan ukuran pesanan yang memperkecil biaya total total biayanya gitu ini kemudian dipesan dihitung nilai EOK-nya masing-masing item obat jadi makin besar persediaan tentu resiko penyimpanannya akan semakin besar dan pasti besar juga fasilitas yang harus disiapkan dan ini ada membutuhkan muncul biaya pemeliharaan yang lebih besar di lain pihak juga biaya pesanan dan biaya distribusi akan menjadi lebih kecil gitu nah ini EOK-nya akan menjebat menyesuaikan kondisi-kondisi ini berarti perlu ada optimalisasi agar kesetimbangan antara membangun persediaan dengan biaya distribusi dan pemesanan jadi dimaksimalkan lah biar tidak tidak membebani nilai dari obat itu tersebut ini rumus EOK-nya nanti bisa kita dalami lebih lanjut kemudian ada lagi namanya economic order by interval jadi ini digunakan untuk obat-obat yang digunakan habis waktu tertentu jadi mungkin ada obat ya saya sih gak begitu paham obat memang sudah ketika disiapkan dipesan dan expire date-nya itu lebih mungkin lebih cepat sehingga harus segera habis inventory-nya oleh karena itu maka ada pendekatan lagi namanya economic order interval jadi ini untuk mengantisipasi adanya stock out atau stock kosong di rumah sakit maka perlu adanya persediaan selama lead time atau waktu menunggu yang dinambahkan safety stock nah ini mungkin dulu pada masa covid banyak obat-obat yang memang habis karena ya mungkin saat dunia cari obat jadi habis sehingga tidak bisa menyiapkan namanya safety stock di dalamnya dan safety stock ini merupakan level pengadaan kita ada lagi ada kita pengadaan kembali atau kita lihat level persediaan maksimumnya ini masuk dalam persediaan cadangan jadi ini yang akan dihitung safety stock jadi rumusnya sederhana lead time waktu tunggu dikalikan dengan consumption rate ini penggunaan konsumsi untuk sehari atau sebulan tergantung jenis obatnya ini formulanya dihitung ini juga ada formula-formula ini bisa kita jadikan ya itu tadi bahan-bahan riset teman-teman untuk manajemen pengelolaan kefarmasian atau obat sehingga untuk bisa membantu mungkin ini juga akan membantu unit-unit bisnis apotek kira-kira melakukan analisis seperti ini jadi kami dari teman-teman akutasi bisa men-support bagaimana proses dari sisi pengelolaan manajemen kefarmasiannya kemudian ini juga ada teknik bagaimana penentuan stok minimal dan stok maksimal nah rumusnya stok minimal dikali dua safety stock kalau maksimal stok minimal ditambah dengan procurement period dan consumption average nah ini nanti akan muncul berapa stok maksimalnya ya mungkin di teman-teman farmasi tentang ini sudah terbiasa atau enggak ada sebuah aplikasinya kali ya untuk bagaimana menentukan stok minimal dan stok maksimal dan berbagai macam inventory control tapi ya itu tadi kami dari akutansi akan memastikan bahwa ini terkait dengan hubungan dengan pembiayaan dan biaya-biaya yang ditimbulkan jadi kita menyajikan biayanya oh ketika bagaimana sih kondisi apotik atau pengadaan obat dokter dan obat dari sisi biaya dari sisi apa namanya pemeliharaan dan sebagainya kita sajikan apa namanya laporannya seperti lainnya banyak memang ini bisa jadi disesuaikan dengan entitas bisnisnya karena belum tentu sama nah ini ya menariknya disini memang jadi artinya bisa jadi inventory apakah sistem pengadilan inventory di puskesmas A dengan puskesmas B atau opotik A atau opotik D atau di rumah sakit itu seperti apa disini kita bisa melihat apa namanya metodenya kenapa perilakunya seperti ini khasnya di mana dan ini menjadi sebuah kalau dalam penelitian ya ini sebuah pengetahuan baru bahwa kalau ditarik lebih dalam lagi secara filosofi mungkin perilaku ini menggambarkan dari karakteristik bisa masyarakat bisa karakteristik dari pola manajemen atau gaya kepemimpinan dan sebagainya terkait dengan pengendalian inventory di dalamnya itu oke nah ini indikator pengalaman obat menurut Departemen Kesehatan tahun 2006 jadi pertama ada lokasi pengadaan dana pengadaan nah ini rumusnya kemudian ada biaya obat perkunjungan kasus penyakit nah ini kita lihat berapa biaya obat perkunjungan perkasus kemudian ada biaya obat perkunjungan resep dan ada mengenai perencanaan ada mengenai persentase nilai obat rusak dan persentase antibiotik atau ispa nah ini yang indikator yang digunakan oleh Departemen Kesehatan jadi seperti itu saja yang bisa kami sampaikan nanti bisa kita diskusi lebih detail terkait bagaimana manajemen farmasian atau obat yang bisa didukung apa teman-teman akutansi bisa mendorong agar mungkin ya akutansi bukan serta-merta hanya berbicara akutansi perusahaan kemudian akutansi pemerintah akutansi desa bahkan ada akutansi obat akutansi rumah sakit ini kita hanya mencoba menyajikan bagaimana pola biaya pendapatan dan laba yang ada di masing-masing unit bisnis tadi demikian dari saya mohon maaf jika ada yang kurang nanti bisa kita diskusikan terima kasih ibu kami serahkan ke ibu moderator baik terima kasih pak bonik untuk presentasi materi dengan manajemen persediaan obat ya ternyata memang yang namanya obat-obatan memang harus perlu dipersediakan supaya nanti kalau masyarakat membutuhkan itu tidak kehabisan seperti kemarin terjadi kayak stok obat untuk pasien covid begitu terima kasih untuk sharing materinya bapak ibu peserta webinar untuk materi kedua sudah disampaikan dengan pak bonik ini nanti untuk sesuai jawabnya sekian aja ya kita panel aja untuk pemateri yang ketiga pak edwi bawo satu siap pak oke pak edwi bawo nanti akan mempresentasikan dengan materi implementasi herbal dalam peperawatan komplementer baik baterinya sangat luar biasa sebelum saya persilahkan waktunya saya akan share screen dulu untuk kurikulum fitinya ya pak ya kurikulum fiti dari pak edwi wigo terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beliau S1 Keperawatannya di Fakultas Ilmu Keperawatan di Jombang, kemudian mengambil profesi dengan perguruan tinggi yang sama, dan beliau melanjutkan S2 Keperawatannya di Universitas Ponegoro, Semarang. Pengalaman bekerjanya, beliau ada di dosen FIK Uni Bujombang, yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2020. Kemudian pada tahun 2020, kemudian beliau bergabung dengan Fikes, UMKU, sampai dengan sekarang. Begitu enggak Pak Edy? Iya Ibu. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan saya beri waktu sekitar 15 menit untuk mempresentasikan manjarin. Oke, terima kasih Ibu Suki Asih. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih. Sampan kelihatan Ibu. Untung Bapak. Bisa di slide show-nya Pak. Iya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang hari ini, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar ke-21. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rektor, Ibu Holifah, ini selaku Ketua LPBM. Dan terima kasih Ibu Suki Asih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan atau belajar bersama. Terkait dengan penerapan Herbal dalam keperawatan komplementer. Kita ketahui banyak sekali sekarang, banyak perawat-perawat yang menerapkan terkait dengan keperawatan komplementer. Kalau kita lihat dari presentasi yang pertama, Pak Firen terkait dengan Herbal, dengan beberapa komponen dan bagaimana cara pemberian. Kemudian dari Pak Bonik juga bagaimana penyediaan atau penghitungan terkait dengan penyediaan obat. Di sini nanti kita akan terkait dengan topik saya, bagaimana menerapkan penerapan Herbal dalam keperawatan komplementer. Kita ketahui perkembangan untuk terapi komplementer saat ini sangat disoroti oleh beberapa negara, termasuk di Amerika. Ada 627 juta orang dengan pengguna terapi alternatif. Kemudian 386 juta yang mengunjungi terapi konvensional ataupun medis. Kalau dilihat dari data tersebut, banyak sekali pengguna terapi-terapi alternatif ataupun komplementer di Amerika Serikat. Kemudian berdasarkan riset RISKESDES tahun 2013, jenis pelayanan yang paling banyak digunakan dalam keterampilan besar ada 77,8. Untuk ramuannya sebesar 49 besar. Pengobatan komplementer ataupun alternatif ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Kenapa di situ alasan seseorang untuk memilih atau melakukan keperawatan komplementer. Yang pertama adalah adanya keharmonisan dalam diri seseorang lebih mudah untuk mencari. Kita juga banyak terkait dengan Herbal, katakanlah. Kemudian ada upaya promosi di dalamnya. Ada pemberian HE dan sebagainya. Kemudian klien ingin terlibat langsung dalam proses penyembuhan serta dalam peningkatan kualitas hidup. Dilihat dari segi pengertiannya, bahwasannya terapi komplementer ini adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan di luar dari pengobatan konvensional. Ada pun pengertian di dalam keperawatan komplementer adalah cabang ilmu keperawatan yang menerapkan pengobatan non-konvensional yang ditunjukkan untuk meningkatkan terajat kesehatan masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Apa sih fungsinya di dalam keperawatan komplementer sebagai terapi suportif untuk mengontrol gejala serta meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi terhadap kata laksanaan pasien secara menyeluruh. Ini terkait dengan fungsi dari beberapa keperawatan komplementer. Kita lihat terlebih dahulu terkait dengan perkembangan keperawatan komplementer di Indonesia. Kita awali dari tahun 2016 sampai dengan 2013. Ini terkait dengan keperawatan komplementer yang masih mencari bentuk, mencari jati diri untuk pengakuan dalam Permenkes. Kalau kita lihat di aturan Permenkes 1109 di tahun 2007 itu sudah menerangkan terkait dengan keperawatan komplementer. Kemudian Permenkes 148 2010 serta 908 di tahun 2010. Kemudian berkembang terkait dengan keperawatan komplementer yaitu Undang-Undang Keperawatan nomor 38 2014. Serta ada beberapa peraturan yaitu di Permenkes nomor 26 2019, ada Permenkes nomor 15 tahun 2018. Serta kalau kita lihat kurikulum yang sekarang kita bisa memasukkan berkait dengan mata kuliah elektif. Bisa memasukkan mata kuliah terkait dengan keperawatan komplementer. Karena di situ banyak sekali keperawatan komplementer yang bisa kita masukkan di dalam kurikulum. Kemudian di dalam SIKI ini sudah ada di dalam standar diagnosis intervensi keperawatan Indonesia. Kemudian ada HPHI Himpunan Perawat Holistik Indonesia ini juga menaungi terkait dengan keperawatan komplementer. Ada beberapa dasar hukum yang tadi sedikit sudah saya singgung terkait dengan legalitas praktek keperawatan komplementer. Ada Permenkes nomor 1109 terkait dengan 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitasi pelayanan kesehatan yaitu pada pasal 12 ayat 1. Penyelenggaraan pengobatan komplementer atau alternatif di fasilitasi kesehatan-pahan kesehatan jenis pengobatan tenaga pelaksanaan termasuk tenaga asing. Kemudian ada Permenkes nomor HK.02-02-148-2010 terkait dengan izin dan pelaksana penyelenggaraan praktek keperawatan yaitu pada pasal 8 dan ayat 3. Kita titik poinnya adalah pada poin nomor 3. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer artinya apa? Di sini kita sudah ada dasar hukumnya dalam kita melaksanakan tindakan keperawatan. Kemudian untuk undang-undang kita yaitu undang-undang keperawatan nomor 38 nomor tahun 2014 tentang praktek keperawatan. Kita lihat pada pasal 30 ayat 2 menjelaskan bahwa tugas sebagai upaya kesehatan masyarakat perawat berundang melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Nah ini yang sebagai dasar kita dasar perawat untuk melakukan keperawatan komplementer dan alternatif. Kemudian ada Permenkes tahun nomor 26 2019 di bab 1 terkait dengan pasal 1 dan ayat 5 bahwasannya praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Dan di sini ada juga Permenkes nomor 15 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Ini kalau dengan topik di sini saya menitip beratkan pada pasal 6 berdasarkan cara pengobatan perawatan pelaksanaan kesehatan tradisional komplementer dilakukan dengan menggunakan ramuan atau herbal. Ini yang nanti sedikit kita bahas terkait dengan implementasinya. Nah kemudian tujuan dari terapi komplementer ini yang pertama adalah untuk memperbaiki dari sistem tubuh. Artinya apa? Terutama pada sistem kekebalan dan mempertahankan tubuh agar supaya tetap sehat. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah suatu penyakit. Menghindari atau meminimalkan efek samping dari terapi konvensional. Kemudian mengontrol serta menyembuhkan dari penyakit. Ini terkait dengan tujuan terapi komplementer. Ada beberapa jenis terkait dengan terapi komplementer atau nursing terapi dikutip dari Seneider 2010. ada terapi biologis yang ini misalkan adalah herbal atau food suplement. Kemudian ada terapi body manipulasi. Ini terkait dengan bekam, kemudian massage, akupressure, refleksi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mean and body. Ada hipnosis, ada relaksasi, serta meditasi. meditasi. Kemudian yang nomor empat adalah terapi energi. Ini terkait dengan terapi panas atau dingin atau terapi sinar. Kemudian ada terapi spiritual terapi. Ini yang teman-teman perawat harus sering laksanakan. Kalau kita melaksanakan tindakan di rumah sakit seperti doa, sholat, maupun pengakuan dosa. Ini berkait dengan nursing terapi. Kemudian apa sih peran kita atau peran perawat dalam terapi komplementer? Kita tahu bahwasannya perawat bekerja. Sangat dekat dengan klien. Kita katakan dekat karena 24 jam kita menunggui pasien. Artinya apa? Kita tahu budaya dan spiritual klien. Oleh karena itu biasanya perawat dapat menentukan terapi medis atau alternatif komplementer yang sesuai atau yang pas untuk proses penyembuhan dari pasien tersebut. Ini terkait dengan pengertian terapi herbal. Merupakan terapi dengan menggunakan obat bahan alami baik berupa herbal terstandard dalam kegiatan pelayanan penelitian maupun berupa berupa fitofarmaco. Kemudian herbal terstandard yaitu herbal yang telah melalui uji praktik klinik tadi yang sedikit sudah disinggung sama Pak Firen tentunya herbal ini sudah melalui uji coba baik itu pada hewan maupun pada manusia tentunya baik terhadap keamanan maupun efektivitasnya. Kemudian obat-obat yang digunakan dalam terapi komplementer yang sifatnya adalah natural yaitu pengambilan bahan dari alam seperti jamu-jamuan rempah yang sudah dikenal kita tahu ada jahe kunyit temulawak dan sebagainya ini yang sering kita pakai untuk proses pengobatan tradisional nah ini sedikit gambaran atau ini saya kutip dari hibah teman-teman mahasiswa kami terkait dengan hibah PKMP yaitu pengaruh kompres hangat jahe terhadap penurunan nyeri sendi atritis di lansia kita tahu bahwa lansia ini cenderung mengalami penurunan pada sistem muskulos kulitalnya berkemampuan fungsional serta nyeri sendi ini yang sering kita jumpai berdasarkan hasil observasi di Panti Weda ini terkait dengan penelitiannya di Monzokerto banyak lansia mengalami nyeri sendi ataupun atritis di dalam penelitiannya Christine bahwasannya nyeri sendi dapat digunakan terapi non-farmakologi yaitu kompres hangat serta dikombinasi dengan dari Alcanor kombinasi ramuan herbal seperti ramuan jahe bahwasannya pemberian teknik kompres dan ramuan herbal akan lebih baik karena bebas dari efek samping ini dari Kimura ini sedikit cara bagaimana pembuatan kompres jahe yang pertama adalah kita cuci jahe tersebut untuk menghilangkan sisa tanah yang menempel kemudian kita iris tipis-tipis supaya cepat kering kemudian kita jemur kemudian setelah kita jemur kita siapkan alatnya atau berupa kain yang kita bentuk untuk bungkus jahe setelah jahe itu kering kemudian setelah kita bungkus seperti bola kita tali kemudian kita rendam dengan air hangat kurang lebih sekitar 10-15 menit kemudian kita kompreskan pada lansia yang mengalami atritis kurang lebih 15-30 menit penelitian hibah ini yang dilaksanakan hasilnya apa dengan metode penelitian ini dengan kuasa eksperimental dengan desain pretest post-test kontrol grup desain kemudian variable independen dari senti dan kemampuan fungsional serta variable dependennya adalah kompres hangcai untuk ujinya adalah titas independent titas dan man with nine didapatkan hasil di dalam tabel nyeri sendi bahwasannya dari pretest nyeri sendi dilihat adalah 6 dengan post-test setelah diberikan implementasi untuk post-testnya yang mengalami nyeri sendi menjadi 3 ini artinya apa pada saat mengalami penurunan nyeri dengan jumlah 3 kemudian untuk tabel kemampuan fungsional ini juga kalau kita lihat dari jumlah kurvennya yaitu 119 dari pretest menjadi 126 artinya apa pada saat kita melakukan tindakan itu fungsi kemampuan fungsional setelah dilakukan tindakan kompres hangat peningkatan tersebut memiliki angka yang signifikan yaitu 0,02 artinya apa ada pengaruh kompres jaya terhadap penurunan nyeri atritis dan peningkatan kemampuan fungsional pada lansia nah ini sedikit kesimpulan dari baterai ini yaitu partai keperawatan komplementer ini sifatnya adalah melengkapi melengkapi dari terapi-terapi konvensional kemudian salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah terapi herbal dan banyak sekali terapi-terapi komplementer yang bisa kita aplikasikan bisa akupuntur bekam relaksasi dan sebagainya silakan untuk seorang perawat jangan berputus asa untuk memberikan tindakan keperawatan banyak sekali keperawatan komplementer yang bisa kita terapkan untuk pasien demikian Bu Kesih yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Joko Susilo beliau bertanya ini kan ada orang sakit kemudian menolak berobat ke dokter jadi mungkin pengalaman dari tetangganya atau siapa gitu memang ada beberapa orang awap itu ada yang tidak percaya dengan dunia medis ada kemudian beliau memilih berobat dengan madu mungkin beliau yang kita tahu memang madu banyak manfaatnya nah bagaimana pegangannya ini menurut ini ya seorang tenaga kesehatan khususnya di dunia farmasi jadi ada orang yang menolak berobat ke dokter tapi memilih madu itu bagaimana Pak Firen terima kasih saya mencoba menjawab secara bertahap suaranya bocor mungkin maaf suara saya belum terganggu ya oke baik terima kasih mas Joko untuk pertanyaannya ini sering kita temukan di dunia nyata termasuk saya juga sering menemukan mungkin orang tua orang tua ada beberapa orang orang awam yang tidak percaya akan pengobatan medis bagi saya itu mungkin adalah pilihan pilihan karena mungkin dia melihat lingkungannya melihat berdasarkan pengalamannya bahwa suatu penyakit dia peroleh juga penyakit tersebut tapi dia tidak percaya terhadap pengobatan medis bagi saya bagi saya itu mungkin sah-sah saja tetapi bagaimana kita seorang tenaga kesehatan tentu kita sudah mengetahui bagaimana konsep bagaimana mekanisme dari suatu tindakan medis baik itu pembedahan hingga diberikannya suatu obat dalam memperbaiki permasalahan penyakit tersebut sebisa mungkin kita mencoba untuk mengedukasi itu yang paling penting mengedukasi secara baik secara pelan-pelan jika memang bukan kita yang bisa bisa jadi kita edukasi keluarganya dahulu keluarga terdekatnya dulu kita edukasi bagaimana memang kita perhatikan dulu derajat penyakitnya kalau memang derajat penyakitnya memang harus dibutuhkan tindakan medis secara tepat tentu harus dilakukan seperti itu dan bagaimana dia hanya memilih madu ambatu sawda dan yang lain oke madu ambatu sawda mungkin dapat dapat atau bisa untuk meningkatkan imunitasnya meningkatkan kualitas hidupnya tetapi jika memang dia memiliki penyakit yang memang harus harus diperbaiki harus disembuhkan harus dihilangkan utama utamanya seperti infeksi ataupun harus dilakukan pembedahan tentu harus dilakukan hal tersebut tidak bisa hanya dengan madu atau hambatu sawda saja seperti itu karena sampai saat ini setiap ilmu pengobatan itu terus mengalami perkembangan baik dari darmen Rasulullah dulu hingga sampai sekarang seperti itu bagaimana sunnah Rasulullahnya terkait dengan kata-kata sunnah kita kembali lagi memang kalau misalnya kita lakukan itu mendapat pahala jika tidak tidak apa-apa seperti itu mungkin jawaban saya seperti itu lebih utamakan edukasi edukasi dan beri pengertian kepada pasien-pasien yang mungkin memang tidak percaya terhadap pengobatan kinesis mungkin itu saja terima kasih Pak Firan untuk jawabannya memang benar ya perlu edukasi yang memahami pada masyarakat jadi dunia medis itu diperlukan untuk pengobatan terkadang memang obat kimia itu tidak bagus tapi memang ada yang harus diobati dengan obat kimia dengan obat herbal mungkin tidak ada efek sampingnya ya Pak Firan sedikit mungkin ada tapi sangat ringan dibandingkan obat-obat kimia terutama di ini kan mungkin bisa membuat macam-macam obat kalau diperhormasi seperti itu itu untuk jawaban Pak Joko Susilo sebetulnya bisa dipahami jadi kita yang perlu kita tekankan di sini adalah memberikan pengertian kepada masyarakat memberikan edukasi terkait dengan dunia medis khususnya di obat-obat kimia baik terima kasih untuk jawabannya Pak Firan ini ada yang bertanya kedua ini terkait dengan apakah minum produk herbal boleh tidak terbatas jadi maksudnya bebas gitu ya bisa diminum sesuai sesukanya jadi minum madu misalkan atau minum apa ya yang herbal selain madu tuh jahe gitu ya jahe itu kan ada tuh salah satu merba tadi yang terkait dengan sembungan dari Pak matarnya Pak Edi itu mungkin kalau yang saya ini adalah dia diminum banyak tuh ramuan-ramuan di pasaran ada jahe dibikin sirup gitu ya nah itu apakah bebas atau ada batasannya gitu ya dan ini yang kedua apakah herbal sama dengan suplemen makanan herbal sama gak dengan suplemen makanan gitu Pak Firan terima kasih juga sedikit meluruskan ya terkait dengan tadi awalnya antara obat herbal maupun obat kimia justru sama-sama harus kita pahami juga bahwa di dalam herbal sendiri di dalam senyawa yang dari bahan alam juga memiliki struktur kimia artinya juga sebenarnya dia juga memiliki senyawa kimia kalau kita katakan dia obat kimia juga obat kimia gitu yang membedakan adalah herbal dan sintetik artinya memang dari bahan alam yang telah mungkin diolah ya atau memang sintetik dari buatan ya terkait dengan efek sampingnya tidak bisa juga kita pastikan bahwa herbal minim efek samping justru ada juga beberapa sintetik yang minim efek samping dibalik herbal seperti itu mungkin pemahaman-pemahaman itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu Bapak Ibu untuk pertanyaan Pak Rudy bagaimanakah produk herbal apakah boleh tidak terbatas ya kita minum terus gitu ya kembali lagi Pak Rudy mengambil contoh madu misalkan madu terkait dengan madu sendiri ya tentu untuk penggunaan jangka panjang ya bukan hanya madu mungkin bahan-bahan ramuan yang lain kita harus pastikan senyawa kimia senyawa apa yang ada terdapat pada minuman tersebut ya kalau misalnya dia senyawanya memiliki glukosa tinggi ya kita konsumsi terus dengan kondisi yang sudah lansia ya apa tidak memicu peningkatan dari glukosa darah gula darah itu yang harus kita perhatikan bersama oke jadi mungkin tidak bisa sembarangan saja kita ya meminum ramuan-ramuan secara terus-menerus seperti itu untuk konsulasi lebih mendalam terhadap tenaga kesehatan terutama ya dokter apoteker maupun rawat-rawat yang memang berpraktisi di komplementer dan apakah herbal sama dengan suplemen makanan ya merujuk dari peraturan menteri kesehatan bahwa memang untuk herbal sendiri itu ya sejenis bahan ya ramuan atau kumpulan bahan ramuan yang memang yang berasal dari mineral ya tumbuhan maupun hewan maupun hewan ya ataupun garis didihan galenik yang telah terbukti secara aman dan berkhasiat seperti itu nah itu pun juga dibagi lagi menjadi ada jamu ada obat herbal terstandar maupun ada fitofarmaka yang telah teruji klinis maupun diujikan pada hewan uji kesedangan suplemen makanan sendiri itu merupakan produk yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan ya kebutuhan apa kebutuhan gizi di dalam tubuh kita juga untuk dapat meningkatkan dari sistem imun dari manusia sendiri seperti itu jadi kalau saya boleh katakan bahwa memang di dalam suplemen makanan yaitu terdapat juga bahan-bahan herba seperti itu mungkin itu saja bu baik terima kasih Pak Bapak Ibu peserta jadi kita jangan berpikir ini ya misalkan oh herba berarti enggak ada efek sampingnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Piren bahwa memang ada zat kimianya walaupun sedikit jadi Bapak Ibu peserta webinar jangan metang-metang herba terus bebas gitu ya kan tetap kita ingat slogan-nya kan jangan perlu lebih-lebihan tetap ada batasannya jadi nanti kalau misalkan mengkonsumsi madu itu juga ada zat ini ya dapat memicu asam lampung kalau yang tidak tahan misalkan diminum ada yang langsung bisa tahan pakai diminum langsung ada juga yang enggak tahan itu harus pakai air hangat dulu gitu kan berarti kondisi itu bukan beda-beda gitu baik oke ini ada pertanyaan untuk Pak Bonix ini dari Pak Nunung Agus dari Pak Nunung beliau mengucapkan terima kasih untuk pencerahannya Pak Bonix dari perbagai analisa persediaan yang disampaikan benar tadi kan menyampaikan persediaan obat jadi terutama di bagian termasih yang Pak Firen di obat-obatan teman-teman apotekar semua jadi memang obat-obatan perlu ada manajemen persediaan karena kalau tidak dilakukan dengan manajemen yang baik jangan sampai persediaan obat di pasar itu kehabisan dan masyarakat kesusahan membeli obat nah akibatnya nanti kalau kesusahan mencari obat obat akan menjadi langkah dan pasti harganya mahal kemudian disini ada pertanyaannya apakah yang paling tepat atau paling dibutuhkan untuk mengelola inventory obat di apotek nah disini kan teman-teman rata-rata pada punya apotek teman-teman dosen dipermasi kan rata-rata punya apotek apotek bagaimana analisanya yang paling dibutuhkan supaya nanti persediaan obat di apotek itu aman terima kasih Bu Sukesih dan Pak Nunung Agus memang kalau terkait dengan pengelolaan inventory obat di apotek ya tadi dengan beberapa model yang saya sampaikan pertama yang harus Bapak pertimbangkan adalah bagaimana tentang tentu kalau kami melihatnya dari sisi biaya artinya kita melihat antara hubungan biaya dan persediaannya dulu dalam hal ini tadi dalam model ABC titik kritis itu yang diperhatikan adalah dampak dari obat itu maksudnya ya tingkat kesembuhan atau apalah saya mungkin mohon maaf kalau tidak memahami itu yang menjadi titik penting artinya kalau misalnya dari daftar obat itu kan wah itu pasti rigid sekali dan banyak sekali ini bisa kita pertama kita melakukan klasifikasi tadi berdasarkan titik kritis artinya obat mana yang memiliki dampak yang lebih cepat atau lebih cepat terhadap pasien tadi yang pertama kedua adalah kita melihat bagaimana harga harga dari baik harga harga perolehannya pengadaan penyimpanan kemudian bagaimana distribusinya ini kita kita coba klasifikasikan kemudian kita lihat lagi bagaimana mungkin batas waktu dan sebagainya dari obat sifat obat itu ya kemudian kita kita klasifikasikan kembali dan yang terakhir baru kita lihat dari sisi tren atau musiman dari mungkin kan teman-teman sekalian apoteker bisa memahami dari tren mana obat yang istilahnya kacang goreng saya mendapat informasi dari apoteker saudara saya dia bilang mana yang kacang goreng mana yang memang harus istilahnya steady stabil aja itu keperluannya dan ini yang model-model ABC kritis bisa digunakan atau memang bisa kita menggunakan metode yang EOQ tadi berdasarkan economic order quantity jadi memang kalau yang kacang goreng itu kita lihat karena kacang goreng kan sifatnya cepat walaupun mungkin dengan biaya entah murah atau mahal tapi margin mungkin juga enggak begitu besar tapi namanya kacang goreng kalau margin yang putaran makin cepat ini meningkatkan dari sisi keuntungan di situ dan ini EOQ lebih-lebih tepat karena kita bisa memantau bahwa di titik mana persediaan ini kacang goreng ini akan habis tentu bisa jadi pemasok pun juga kita harus kita jaga juga artinya pada saat mungkin seminggu sebelum habis pemasok juga sudah kita order untuk obatnya jadi ketika sebelum habis artinya kita juga memastikan stok minimum tadi buffer stok atau safety stoknya sudah ada jadi pada waktu proses pemesanan sampai barang datang itu sudah mungkin sudah hafal ya waktunya dan ini menjadi tepat jadi menurut hemat saya pendetatan EOQ ini bisa digabungkan juga sama tadi ABC better control titik kritis nah ini bisa dipadukan untuk melihat perkembangan pengelolaan inventory obat tapi tentu ini kan kasuistik artinya mungkin bisa jadi tipikal apotik beda-beda ya mungkin dari jumlahnya atau kapasitasnya juga mungkin juga ada apotik umum ada apotik yang ada di rumah sakit atau apotik yang ada di dokter tentu ini berbeda dengan apa tipikalnya tentu harus dicek dulu apa namanya kita ya istilahnya kita bikin sepacam apa namanya checklist dulu atau assessment dulu nanti kira-kira apa yang dibutuhkan memang bukan sekedar kebutuhan model dari inventorynya tapi dengan model-model ini mana yang kita pastikan biaya paling rendah dan menghasilkan optimum laba atau profit dari pengadaan obat yang telah kita siapkan itu saja sih dari saya terkait dengan inventory obat di apotik baik terima kasih Pak Bumik untuk penjelasannya tadi terkait dengan inventory obat di apotek tadi menjelaskan ada beberapa poin yang harus ditersiapkan oleh apoteker yang pertama tadi dijelaskan tentang klasifikasi obat yang paling laris tadi ya Pak ya kayak kacang goreng bener kayak misalkan dulu waktu pas zaman-zamannya covid masih tinggi gitu ya kan dicari banyak tuh obat covid nah itu persediaan persediaan sampai di pasaran juga sampai hilang gitu ya terus kemudian agaknya juga semakin mahal nah itu kemudian ada juga beberapa terkait dengan sukremen gitu ya Pak itu juga sempat gini ya laris di pasaran nah ya terus ini juga ada ini ya kemudian dampak dari obat tersebut itu di pasaran bagaimana manfaatnya kegunaannya pastinya ya Pak terima kasih Pak Bonik untuk penjelasan dari pertanyaannya Pak Nunung tadi ya ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bu Tri Lestari dari Seragen ya ini beliau bertanya bagaimana waktu yang aman saat minum obat herbal dan minum obat dengan resep dokter juga jadi mungkin bolehkah minumnya itu berbarengan atau ada juga waktu gitu ya Pak mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit atau boleh berbarengan nah ini rentang waktunya kira-kira berapa sih antara obat herbal dan obat dokter kayak gitu Pak Piran monggo Pak Piran masih dimut untuk suaranya baik terima kasih Bu Kesih untuk pertanyaan dari Mbak Tri Lestari apakah minum obat herbal ya harus berbarengan dengan resep dokter ya bagaimana jarak dan rentang waktunya ya berpisah dengan bagaimana cara minum obat herbal dengan obat-obat yang diresepkan dari dokter tentu kita harus berfokus atau berbicara tentang interaksi obat ya bagaimana interaksi obat dengan obat sintetik ya obat dengan herbal ya obat dengan suplemen makanan obat dengan zat kimia yang lain nah tentu itu memiliki fokus yang berbeda-beda dan tentu memiliki sifat dan ciri yang berbeda untuk setiap obat maupun herbalnya sendiri ya jadi kita tidak bisa ya memastikan bahwa karena memang interaksi itu dapat menghasilkan yang sifatnya justru positif nah ataupun negatif artinya kalau sifatnya positif ada beberapa herbal yang memang penggunaannya ya atau beberapa obat obat sintetik yang penggunaannya memang bagus saat dikonsumsi bersama dengan herbal ataupun efektifitasnya akan meningkat ketika dia dikonsumsi dengan beberapa suplemen makanan lain seperti itu jadi tidak bisa secara umum kita sebutkan bahwa kapan rentang kapan waktunya tapi saya dapat mengambil contoh ya seperti labu tadi ya untuk labu tadi ya tidak masalah ya tidak masalah harus digunakan bersamaan contoh minum dulu sintetiknya mungkin sekitar 10 atau 5 menit boleh diminum labunya karena memang dari literatur dari sumber ya memang tidak ada interaksi dengan obat-obat yang lain namun seperti kunyit ya kunyit ya yang sering digunakan juga ya sebagai herbal itu justru punya interaksi obat ya dengan beberapa obat-obat beta blocker ya obat-obat midazolam seperti contohnya ya dia dapat meningkatkan absopsi dari midazolam sendiri ya sehingga kalau misalnya efektivitasnya telah meningkat ya tentu kita harus berhati-hati dengan resiko toksisitas obatnya nah mungkin ya bisa kita lakukan untuk jeda minumnya ya 1 jam atau hingga 2 jam setelah minum obat sintetik seperti itu jadi tidak bisa secara umum kita sama rata-rata ya mungkin itu saja oke sih baik terima kasih Pak begitu untuk jadi memang ada beberapa obat yang boleh dikonsumsi berbarengan ada yang tidak boleh tadi contohnya labu ya Pak maaf akhiran saya agak sedikit ini nih baru bagi saya kalau labu itu berarti dikonsumsinya itu langsung atau bagaimana ya intinya kita mengambil senyawanya boleh dikonsumsi langsung atau dibukan ekstraknya nanti dibikin obat gitu ya iya bisa atau misalnya cuma dicampurkan dengan air ekstraknya dicampurkan dengan air itu oke sudah bisa tidak tidak menjadi patokan Pak bisa ya iya ada tuh soalnya iya kalau orang Jawa itu kan biasanya labu kuning itu kan dibikin dibikin kolak ya iya dibikin kolak cuman cuman yang yang disayangkannya ada santannya gitu ah kolaknya itu jangan pakai santannya berarti santannya itu berarti itu yang bisa mempengaruhi manfaat dari labunya ya Pak jangan diberikan pada pasien diabetes gitu oh iya jangan tapi kalau labunya sendiri mungkin hanya di dengan rebus dengan air putih gitu ya sampai matang itu bisa menurunkan kadar gula darah ya oke oke terima kasih Pak Piren soalnya di pati sendiri itu banyak sekali labu kuning ya ya ini pengalaman ibu mertua saja itu sering bikin kolak labu cuman ya itu kolaknya ada santannya kekurangannya oke oke saya bisa belajar dari Pak Piren terima kasih Pak Piren untuk sharing ilmunya ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fairo Nisa Ibu Fairo Nisa ini bertanya ini terkait mengenai pengobatan Nabawi ini ya pengobatan Nabawi ini kan memiliki teknik masing-masing bagaimana jika ada orang yang melakukan pengobatan tersebut tanpa teknik yang benar contohnya bekam nah ini kebetulan di aduh maaf ruangan saya agak sedikit rame jadi mungkin suaranya masuk disini misalkan contohnya bekam contohnya bekam itu kalau dia penggunaannya tidak benar apa sih hukumnya gitu ya dan bagaimana apa yang harus dihindar saat melakukan teknik tersebut jadi mungkin disini ada beberapa teman teknisi gitu ya yang melakukan ada praktek akupuntur kemudian praktek bekam tapi maul maaf mungkin tekniknya kurang sesuai dengan sunnah nabi apa sih yang harus dihindari begitu pak piren baik untuk metode bekam sendiri mungkin saya juga bukan ahlinya mungkin nanti pak edi mungkin bisa bantu menjawab karena pak edi juga sebenarnya itu bisa bu berpraktek ya cocok ini kebetulan ada ahli bekam di sini untuk apa yang dihindari ya saya rasa bagian higienisnya aja mungkin pak edi ya higienitas dari jarum itu mungkin harus benar-benar kita perhatikan ya kebersihannya seperti itu seperti itu mungkin mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya terkait dengan metode bekamnya sendiri karena memang bukan apa pengetahuan saya mungkin bisa dibantu pak edi mungkin ini bisa dibantu oleh pak edi ini pak edi ini kan sudah ada pelatihan bekam nih pak sharing ilmunya bekam ini kan salah satu teknik pengobatan ini ya pak ya menggunakan alat ya pak ya terus kemudian ya menggunakan alat yang dipakum gitu ya terus bagaimana sih untuk supaya itu pengobatannya yang mengarah ke hibun nabawi seperti itu pak edi oke terima kasih terima kasih bu kesih terima kasih Pak Firen ya terkait dengan pengobatan bekam ya kalau di kita adalah terkait dengan komplementer juga ya masuk di dalam pengobatan keperatan komplementer ya terkait dengan pasien diabet ya pasien diabet insyaallah masih bisa kita perbolehkan ya selama pada saat kita yang pertama tadi sampaikan sama Mas Firen adalah ginsnya ya sterilisasinya ya itu kita harus perhatikan kemudian pada saat kita proses pembekaman ya itu kan ada beberapa titik-titik yang memang bisa atau boleh untuk dibekam pada saat diabet ya misalkan hanya di punggung insyaallah masih kita perbolehkan pokok selama kadar glukosa darah pada seseorang atau pasien itu tidak terlalu tinggi ya khawatirnya nanti pada saat proses pelukaan ya pada proses bekam basahnya itu nanti malah apa namanya untuk proses penyembuhannya yang agak lama ya untuk proses penyembuhannya agak lama karena kalau proses di pembekaman itu memang kita kapingnya itu setelah kita pegam atau kita sayat atau kita tusuk dengan jarum ya untuk pengolesannya adalah memakai zaitun ya untuk memakai zaitun yang proses penyembuhan penyembuhan luka tetapi diperhatikan juga untuk kadal glukosa pada pasien gitu oke mungkin itu bu kasih oke oke baik terima kasih benar ya Pak Edy ya kalau dibekap itu kan pasti ada kayak ada pengeluaran darah ya jadi itu tandanya berarti ada perdarahan dan pembuluh darah kita juga berarti terluka ya nah berarti teknik untuk mengobati luka pada saat pekap itu boleh menggunakan zaitun ya minyak zaitun tinggal diolesi aja gitu ya Pak Edy ya diolesi pada tempat yang sudah kita kasih yang sudah habis dibekap tadi ya betul ya oke ya itu untuk begamnya sendiri waktunya berapa menit Pak Edy untuk kita lihat apa namanya elastisitas kulit juga ya Bu ya karena ada kulit yang memang kadang gampang iritasi ya karena disitu adalah pada saat kita membekam itu apa ya hawa panas yang kita ini kalau kita nggak tahu elastisitas apa namanya kulit maka akan melepuh ya itu kita harus perhatikan juga oke pada saat kita memproses pembekaman ya kita harus memang benar-benar lampu kemudian kita lihat ya untuk kulitnya ya terkadang kalau kita apa namanya katakanlah tadi ada bagaimana kalau tidak pembekaman itu tidak dilengkapi dengan sertifikat dan katakanlah abal-abal itu yang mengkhawatirkan ada titik-titik tertentu yang harus boleh dibekam dan tidak boleh dibekam gitu dan kita lihat dari hasil asesmen pengkajiannya bu itu yang paling penting entah itu nanti bisa dibekam bekam kering maupun bekam luncur oh ada bedanya ya Pak bekam kering sama bekam bedanya dimana Pak ada tiga kalau bekam luncur itu kita mengolesi zaitun kemudian hampir hampir sama kita kayak mengurut tapi sesuai dengan sirkulasi darah ya di area punggung ya misalkan seperti itu ini misalnya kita pakai pada pasien yang gampang masuk angin dan sebagainya ya mungkin itu Bu Kasih ya Pak Edi terima kasih untuk syari ilmunya untuk bekam jadi memang sebelum kita melakukan bekam kita lakukan pengkajian dulu ya Pak lihat dari elastisitas kulit serta kondisi kalau kulitnya terlalu tip tipis gitu ya Pak takut nanti dia terjadi tadi sehingga bisa melepuh dan terjadi luka bakar nanti ya Pak ya betul-betul hampir sama dengan luka bakar kalau kita enggak melihat elastisitas dari kulitnya iya nanti iya oke oke baik terima kasih Pak Edi untuk sharing waktunya ini baru biasa sekali ya terkait dengan bekam ya Bapak Ibu Pak Ibu ini salah satu informasi nih Pak Edi ini beliau adalah juga dosen perawat jadi beliau juga punya pelatihan sertifikasi bekam ya Pak Edi ya oke 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 kemudian ini ada lagi kalau untuk ini ya oh Pak Edi mohon nanti materinya jangan lupa di share di ini saya lupa menyampaikan tadi ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Edi nih sekalian ya materi implementasi herbal dalam keberawatan dari Pak Edi ini mau di share oke nanti saya share ya Bapak Ibu ya baik tadi salah satunya adalah dengan terapi jahe ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Bu Rina Rahmawati beliau menanyakan apakah aman praktek pengobatan Tribuna Bawi seperti bekam untuk pasien DM wah ini kayaknya bekam lagi nih ya sudah dijawab tadi sudah dijawab tadi ya sudah dijawab tadi saya akan sedikit mengutip dari Pak jawabannya Pak Edi tadi Pak Edi bilang bisa ya Pak Edi untuk pasien DM ya dilihat tadi di awal dilakukan pengkajian terlebih dahulu ya suara saya jelas gak soalnya saya internetnya kekayaannya agak putus-putus ya jelas jelas jadi disini ada pengkajian dulu dilakukan pengkajian dicek GDSnya dulu ya Pak Edi ya dicek GDSnya dulu kemudian dilihat elastisitas tulisnya juga nanti abis itu dilakukan bekam dilihat minimal berapa menit Pak Edi untuk bekamnya kalau terkait dengan bekam ini antara 5 sampai 10 menit ya Bu ya pada saat proses penusukan ini 5 sampai 10 menit kita lihat 5 sampai 10 menit baik-baik ya 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 terima kasih Pak Edi ini saya mau bertanya dulu nih terkait dengan terapi komplementer itu kan terkait dengan jahe ya jahenya tadi di kompres itu hanya untuk menyerik dengan nyeri sendi saja atau bisa mengobati nyeri yang lain untuk sementara ini terkait dengan hasil penelitian ya ini terkait untuk mengurangi skala nyerinya pada saat apa namanya pransia yang mengalami atritis biasanya di persendian kita kompres untuk teknik dan modelnya cara iya betul jadi bagi orang tua atau siapa saja kayaknya yang mengalami nyeri sendi itu bisa dilakukan kompres dengan jahe dengan air hangat dengan air hangat terus untuk jahenya jahe yang apa saja jahe bisa apa saja apa saja boleh ya bisa boleh ya terima kasih bapak ibu semua alhamdulillah untuk webinar pengabdian masyarakat ke 21 pada pagi hari ini dari pukul 9 sampai pukul 11 kurang 10 menit ya Pak Edi bisa langsung share materinya di kolom chat saget atau jenengan kirim ke WA saya boleh nanti saya bantu share ini ada beberapa peserta yang menginginkan materinya Pak Edi karena Pak Edi sendiri emang ini untuk Pak Fira dan Pak Bonik sampai saya kirim di kolom chat materinya bapak ibu bisa di download materi PPT dari kedua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini Alhamdulillah Yorobil Alamin terima kasih untuk partisipasinya mengikuti webinar pada hari ini dari awal sampai selesai dari semua kalangan profesi tenaga kesehatan baik non-kesehatan saya ucapkan terima kasih saya selaku moderator saya Sukesi kebetulan saya juga di praktisi kesehatan saya dosis peperawatan sama dengan Pak Edi kita satu fakultas saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah dari saya oh ada yang ada handset oke dari Adiliah Hakim Hakiki monggo ibu sebelum dipersilakan untuk membuka video sama ininya audionya ibu atau bapak ya ini ya bapak kayaknya ya Adiliah Hakim Hakiki mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat boleh sebelum saya tutup atau kepencet di tangannya karena kemarin udah ada handset kayak gini terus eh maaf saya kepencet gitu Pak Edi baterinya sampun oke kayaknya kepencet ya baik saya belum saya tutup aku kasih iya baik-baik terima kasih terima kasih saya share dulu materi yang terakhir dari Pak Edi ya Aduh ini cukup loading ini sudah ada saya pas terima kasih karena itu pelatihan itu pas itu saya Nanti saya askirin dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya share di kolom chat, munggu semua materi hari ini sudah saya share, bisa di-download untuk bisa dibaca dan dipahami bersama. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Baik, saya selaku moderator di pengabdian masyarakat ke-21 dengan tema medical herbal dan manajemen keformasian. Dan mohon maaf, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada Bapak-Bapak pengisi materi yang luar biasa, Pak Firan Ramadan, Pak Bonik Maulana dan Pak Edi Wibu Suwandi. Semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Saya akhiri, wabilahitari kualidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, Lidmi. Terima kasih. 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 Terima kasih.